What's up school fans, welcome back to Time Out Kawhi Leonard yang save the day for my Clippers Dan gue masih bisa pake t-shirtnya Debbie Smiles guys Shout out to 90s Basketball Thank you so much for the t-shirt Ini adalah salah satu pemain yang bikin gue jatuh cinta sih Sama Clippers gue sampe sekarang ini Jujur sebenernya gue jarang banget keluarin video Jumat malem karena gue tau kalian semua pasti Lagipada nongki-nongki, mungkin lagi ada yang ngedate Sekarang ini, lagi makan enak Eh of course mungkin temen-temen di Jordan Poole Anak Jaksal udah otw semua nih ke Senoparti Sekarang ini, tapi ya gue harus bikin Karena ini adalah kemenangan yang Membuat gue hari ini full senyum Dimana Clippers gue ngalahin Lakers Jadi wajib lah kita harus ada reaction video ya Semoga kalian masih pada sempet ya Dimanapun itu, please jangan lupa untuk nonton Time Out Dan enjoy, enjoy your Friday night Enjoy your date, enjoy your everything tonight Ya materi utama kita Untuk kelas hari ini jelas, gue gak membahas Clippers gue yang menang atas Lakers Walaupun, walaupun dengan Kawhi Leonard hanya bermain 20 menit saja Dan kita juga akan membahas Philly yang kalah lagi Dari Milwaukee Bucks hari ini dimana Embiid mainnya Lumayan sayur guys Jadi itu adalah dua bahasan kita hari ini Terus sebelum itu gue mau update dulu kepada kalian semua Tadi pagi gue Tadi pagi gue itu meliput Scrimmage antara Run Speak Basketball Melawan Amartahan Tua Tapi uploadannya harus gue pending dulu Karena mereka berdua ada pemain baru Yang belum mereka announce Jadi nanti gue akan upload langsung Pas mereka udah announce kedua pemain baru ini Tapi untuk member, gue kemungkinan akan upload besok siang Langsung aja Dan member akan dapat the full highlights Sedangkan public hanya akan dapat the short highlights Jadi bagi kalian yang nanti penasaran Pengen lihat full highlights nya Kalian bisa join my membership program Harganya 20 ribu sebulan saja Kalian bisa dapet eksklusif konten Kalian juga bisa masuk ke discord kita Yang eksklusif hanya member saja Banyak gosip IBL disana Pastikan kalian jangan sampai ketinggalan Dan bagi yang suka prediksi NBA Kalian bisa join our prediction gang Prediction gang is back guys 50 ribu sebulan Kalian bisa dapet prediksi NBA setiap harinya So once again Thank you so much though guys For always supporting this channel Kemarin Gara-gara uploadnya Terlalu telat Terlalu malem Ini gak sampai 10 ribu views ya Atau mungkin gara-gara thumbnail ya They mainly Tapi tetep Thank you banget though Untuk semuanya yang selalu support Gue jam berapa aja uploadnya Kalian masih nonton Jadi bagi kalian yang nonton timeout Jam berapa aja uploadnya Please Comment di comment section Di bawah absen dulu So once again Really appreciate the support guys Thank you so much Gue selalu semangat Bikin timeout Apalagi hari ini Hari ini seneng banget Full senyum Dan komennya Komen of the day Gue seneng banget Gue bacain komen of the day Semangat gue bacain komen of the day Muhammad Zef Abel Fans Lakers Besok akan full senyum Siap ngelibas Flippers Maaf banget ya Muhammad Zef Abel Sorry to break it to you Tapi hari ini yang full senyum adalah Fansnya Flippers Look at this smile bro All smile Oh sampe mati komputer gue Tapi oh my god Seneng banget sih hari ini Bisa Bisa nge troll ini ya So once again So once again Semoga anda beruntung Di percobaan berikutnya Untuk Lakers Anda mengalahkan Clevers saya So Sekarang kita masuk ke Rock and Shrull Hari ini energinya lebih ya Tanasis Menjadi kakak yang baik Dengan membersihkan hidungnya Yanis Shit Kalo adik gue Kasih gue kerjaan di Milwaukee Bucks Kasih gue kontrak jutaan dolar Gue bersihin Apapun itu yang dia mau Sepatunya pun Kok perlu gue bersihin juga Sekali gitu Tapi yeah man Good brother though Ini pas banget di kota Fili Yang brotherly love And of course berikutnya Darvinham Pas lagi time out Tulis Contest Without fouling Ini adalah Gak digambar strategi deh Hanya tulis aja Kasih instruksi Untuk Darvinham Dan Yang paling gue notice Spellingnya salah guys D double L Tulis fouling Harusnya single L aja Tapi Ini akan jadi meme Ini akan jadi meme Satu season Gue yakin banget Nanti kalo Lakers mainnya Makin ngaco Juga pasti orang akan Ganti-ganti tulisannya Harusnya Dia tulis Make some trees Bros Harusnya tulis kayak gitu ya Kalo gak tulis Westbrook Please make your lips Ataupun make your shots Tapi ini gue yakin Seperti gue bilang Akan jadi meme sih The whole season So itulah Rock and Roll Oh my god That was so much fun Sekarang kita Hari ini spesial guys Minumnya air jahe nih Air jahe ini agak pedes sih Pedes banget deh Ini air jahe Demi ngomongin Lakers hari ini Kita masuk ke materi utama kita hari ini Lakers memulai season 02 Setelah Clippers Hari ini menang 1397 Russell Westbrook Anda lebih baik Hari ini Tidak ada di social media Jangan cek-cek Karena Pasti kejam banget Untuk komen-komen netizen Di Instagram Dan di Twitter Horrendus performance From Westbrook 0-11 Field goalnya 0-6 Dari 3 poin Dan hanya selesai dengan 2 poin aja Tapi yang gue bingung Sama Westbrook ya Abis game itu Dia bilang kok Dia masih solid mainnya Gue gak ngerti lagi sih Oh my god Harus minum sih Setelah denger Westbrook Ngomong itu sih Wow spicy bro Dia 5 steal sih hari ini Tapi walaupun dia 5 steal Tapi gue sering banget Dia liat defense-nya ancur sih Dia jogging doang Lo bisa liat beberapa kali Di babak kedua tuh Hanya jogging aja Di defensive end Terus Clippers gue juga sempet Gak jaga dia sih Kalau dia 3 poin sih Didiemin aja sih Jadi kuartal ketiga itu Ada dia lagi dribble Bawa bola ke depan gitu Masih 17 detik Shot call Dia ditembak gengs Ditembak Gila sih Gak even coba Untuk nge-set offense Sama sekali Westbrook Gue pengen belain lu Tapi gimana cara belainnya Ini udah saatnya sih Untuk Lakers Nge-trade Westbrook Udah bener-bener gak healthy banget sih Kalau gak bisa dapet Hilt sama Maltz Udah lah Kirim lah ke Utah aja Setelah minta Jordan Clarkson lah Sama Mike Conley lah Atau udah saatnya Karena Guard-nya Lakers semua lagi sayur banget sih Gue gak tau kenapa Rush Pat Beth And Kendrick Nun Hari ini Satu dari 25 Ataupun Lapan persen Kalau gak salah tembakannya Dan seperti biasa Tri-poinnya mereka juga Hancur banget sih Gue gak tau kenapa mereka Masih hobi banget Nembak tri-poin I don't get it Why? Mereka udah tau Mereka gak bisa nembak tri-poin Tapi mereka hobi banget Hari ini dia Sembilan dari Empat puluh lima Dua game Mereka nembaknya Sembilan belas Dari 85 Atau 22 Persen saja Dari tri-poin Ini udah Darurat Darurat Butuh shooter sih Darurat banget Untuk Lakers Kalau mereka ingin Melangkah jauh Di season Atau juga lolos Ke bawah club So ini udah Darurat Emergency guys Mereka udah Melakukan trade 85 attempt Dalam dua game Itu banyak For any team Any team So Lakers Dengan personel Seperti ini Mereka bisa 85 kali nembak Dalam dua game Ini Nekat Nekat guys Jadi fans Pada kangen Gak sama Malik Mong Dan juga sama Carmelo Anthony Gaknya pada kangen sih JT sama Pat Beff Tapi hari ini Kasih mereka Energy yang bagus banget Especially on defense Tadi sayangnya JT nya diganti Terakhir-terakhir Lalu juga Pat Beff Keliatannya udah capek banget sih Hari ini AD 25 poin Lebron 20 poin Dan 10 rebound Untuk Lakers hari ini Actually Lonnie Walker Played really Really good Menurut gue Much better than his debut Lonnie Walker Had a great game Sebenernya dia kasih harapan Untuk Lakers bisa menang Dia hari ini mencapai 26 poin Dan offscorernya untuk Lakers Tadi abis dia elip Di kuartal keempat Itu gue mikir Wah Clippers gue bubar sih Gue mikirnya seperti itu Tapi untungnya Clippers gue langsung menjawab Dengan 3 poin Dari Reggie Jackson Dan juga Luke Kennard Lalu Kawhi In his first game Back langsung Ice the game Wah Tembakannya Wah halnya ini 2 kali ya At the end seinget gue Kawhi pertama kalinya Off the bench Sejak 2013 First game juga Sejak 16 bulan yang lalu Main 20 menit 14 poin Dan 7 rebound Yang keren dari Kawhi itu Attitudenya sih menurut gue sih Dia bilang Dia persiapannya sama aja Kalau dia lagi start Ataupun juga jadi starter So that's just a winning mentality Menurut gue untuk Kawhi Yang paling impressive Di game pertamanya ini juga Dia tuh bisa get to his spot Lo bisa liat Dia tuh selalu Pensifkan nembak Deket elbow gitu Dan dia tuh bisa selalu Dribble-dribble Tiba-tiba ada disana aja Guys So happy one sih Kawhi udah healthy And comeback Untuk my Clippers It's gonna be really Really crucial sih Satu lagi yang comeback Of course John Wall Game pertama Setelah 545 hari Gak bermain Masih kenceng banget sih Karena kita tau Tau lalu sebenernya gak cedera ya Sebenernya tau lalu Sorry excuse me Tau lalu sebenernya dia healthy Healthy aja Cuma man Justin gak mainin dia Jadi itu kenapa speednya dia masih ada And mid range nya kelas sih Mid range nya bagus banget sih hari ini Wall 15 point Tadi juga ada clutch Jump shot juga at the end Dia bermain 25 menit Gue cuma bisa berharap Dia stay healthy Kalau dia stay healthy I think Clippers gue akan oke banget sih tahun ini And of course Masih ada Ivica Zubach Yang hari ini dominan banget Dengan 15 15 point Atau sorry 14 point 14 point Dan 17 rebound Later the pigeon juga double-double 15 point Dan 10 rebound But shout out though to Zoo Zoo kelihatannya sekarang Lebih lean Dan lebih galak sih Man Best year coming though For Zoo Tadi pas ada Zoo di lapangan sih Berasa banget ya Defensial Clippers tuh jauh lebih bagus Karena tadi hari ini Small ball Clippers sih Doesn't work at all Menurut gue Dan ugly W though Ugly W for Clippers Tapi ya gue Yang penting gak kalah lah Dari Lakers lah Itu yang paling penting sih Jadi menurut gue Clippers gue masih harus matangin Kemistrinya mereka Dan juga mereka harus tau sih Pemain benchnya mereka tuh harus tau role-nya mereka sih So I think they'll be okay lah They'll be okay They'll be good Amin Oke itu dari game pertama Karena kita pindah ke game kedua Dimana James Harden gagal Menyelamatkan Sixers Hari ini Setelah mereka kalah 98 1988 dari Milwaukee Bucks Itu terakhir defensive box sih Untuk bleach si Harden Bagus banget menurut gue sih Dimana Pertama ada Grayson Allen Seinget gue yang bayangin si Harden Habis itu ada Drew Tiba-tiba muncul Recover Ini a great defender From Drew And without fouling man Tadi masih sisa 9,9 detik And Doc Rivers Came out with that play Bro That's crazy Kacau sih Harden tadi agak maksa Menurut gue Dan itu ISO aja sendiri One on one tadi ya Menurut gue So that was a bad bad play Untuk Doc Rivers and Sixers Harden had another Productive game Hari ini dia 31 poin 9 asis 8 rebounds Tapi sayangnya Philly started the season Zero and two Another brutal game Game yang hancur banget lagi Untuk Joel Embiid Scoreless Tadi dia di babak kedua Dia selesai dengan 15 poin Tapi di babak kedua itu dia 0 dari 7 Dan 3 turnover Setelah game pun Dia menolak Untuk interview Dengan para reporters What's up with Embiid Though man Is he out of shape Do you guys feel He is out of shape Tadi mostly Duduk di kuater keempat Dan pas masuk tuh Udah kayak kecapean gitu guys Gue gak tau sih Karena gue juga mau omong Kok dia tuh kayak agak Disengaged She's just not engaged She's just Gak semangat lagi Sebenernya gue main si Embiid ini sih So Whatever it is Dia harus bisa figure it out Very soon Karena gue jagoin mereka Untuk masuk final men Gue jagoin mereka untuk masuk final Kalau mainnya kayak gini Yang amcong Bener Dan benchnya mereka pun Juga masih sayur banget Hari ini ya Dari kuater ketiga pun Sampai di boo Sama fansnya Mereka sendiri Hari ini padahal Yanis mainnya Agak di bawah standar Menurut gue Walaupun hampir triple double Dia 21 poin 13 ribam Dan 8 asis Brooke Lopez Wuuu Man Defense dia Was awesome Tapi dia juga Offense juga bagus 17 poin Tapi hari ini pahlawannya Of course Wesley Matthews Dimana he got He got a big Big offensive rebound Tadi di akhir Kuater keempat Yang itu Offensive reboundnya Di convert Jadi layup Untuk Grayson Allen Nice assist From Drew Holiday Lalu dia masukin 3 poin Man Dia Wesley Matthews ini Lumayan yang clutch ya Kayaknya gue sering banget Ingat dia nembak-nembak Di kuater keempat sih Dan tadi 3 poinnya dia Membawa Bucks unggul 1 poin Di sisa 23,4 detik And that was The game winning shot For the Bucks Defensive Bucks Hari ini menurut gue Stur out Juga Untuk tim ini Brooke Lopez Bobby Portis Siapa lagi tadi ya Pokoknya tadi yang jaga Embiid semuanya Bener-bener own Embiid sih Embiid bener gak nyaman Banget hari ini Dan dia Gak berkutik sama sekali So Shout out Untuk Coach Butt Yang hadir dengan Defensive schemesnya dia Dan juga defensive Strateginya Dan mereka juga Nahan Filih 5 dari 24 3 poinnya That was key also So Great road win Untuk Bucks Ugly win juga Tapi Game ini Berasa kayak playoff game Atmosfernya Karena Seru banget Ketat banget juga Pertandingannya So That was really fun To watch Sekarang kita masuk ke Top Styles Top Styles Pemainnya Filih Outfitnya berani-berani Kali ini PJ pake pink pants Ke game lawan Bucks Not feeling the pants But I love the yellow bag The yellow bag Is fire Ini Kobe sweaternya Yang pake Montress Harrell Keren sih Ini iconic moment Banget Tapi sayangnya Memang mentalitynya Belum nular ya Ke Montress Harrell Terakhir ada Kewelan Hari ini pake sepatu New Balance Dengan tema X's and O's Not a fan of Desain Tapi jujur aja Gue gak suka Sepatu ini sih Itu dari Top Play Sekarang kita Pindah ke Player of the Day Player of the Day Gue mau kasih ke Ibika Zubash Yang hari ini 14 poin Dan 17 Rebound Because he was a beast He was a beast Today for the Clippers Probably the best Play for the Clippers Today So that is why He is our Player of the Day Time out geng Itu dulu untuk time outnya Semoga kalian terhibur Dan semoga kalian bisa Seru-seruan bareng juga Dengan gue Ditunggu pokoknya Semoga untuk komentarnya Hari ini tentang Lakers Ataupun juga tentang Philly Boleh semua tulis Comment di comment section Once again Thank you so much guys For For your time Thank you so much Sudah meluangkan waktunya Sekitar 12-14 menit Hari ini Really appreciate it Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen And yeah Have a great weekend everybody And I will see you guys again Very soon Peace out Sub indo by broth3rmax